Intro Halo semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi Di video kali ini kita akan beristirahat sejenak dari serial Ila Galigo Dan sebagai gantinya mari kita membahas tentang 7 buah alat musik tradisional yang ada di Sulawesi Selatan Kira-kira alat musik apa saja kah itu? Apakah alat musik tersebut masih ada sampai sekarang atau sudah punah di telan waktu? Oke sebelum kita memasuki pembahasan seperti biasa Saya mau mengajak teman-teman semua Buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita memasuki pembahasan Inilah dia 7 buah alat musik tradisional yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan Alat musik adalah salah satu komponen penting dalam hidup umat manusia Alat musik adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan suara yang merdu dan enak didengar Mulai dari alat musik populer macam gitar Hingga alat musik tradisional yang ada di Indonesia Semuanya dibuat untuk memberikan hiburan kepada para pendengarnya Oke langsung saja berikut ini beberapa alat musik khas yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Ana Bacing Ana Bacing terbilang alat musik yang simpel Alat musik ini sangat mudah dimainkan Pasalnya alat musik ini hanya perlu dibenturkan satu sama lain untuk menghasilkan suara hentakan Ana Bacing sendiri adalah alat musik yang bahan utamanya adalah besi yang dibuat menyerupai anak panah Alat musik ini cukup dimainkan dengan cara saling dibenturkan satu sama lain Alat musik ini biasanya dipakai oleh para bisu dalam menampilkan pertunjukan berupa tari-tarian maupun untuk memimpin sebuah upacara adat seperti acara pernikahan ataupun pelantikan Nomor 2 Ganderang Bulo Ganderang Bulo adalah alat musik sejenis gendang yang dimainkan dengan cara dipukul-pukul Alat musik ini memiliki dua sisi pada bagian gendangnya Sisi yang lebih besar biasanya dimainkan dengan cara dipukul menggunakan sebuah alat berupa tongkat kayu kecil Sedangkan sisi yang lebih kecil dipukul hanya dengan menggunakan tangan kosong saja Layaknya gendang pada umumnya, bunyi suara yang dihasilkan alat musik ini pun juga sama Biasanya alat musik ini digunakan apabila ada acara-acara adat yang akan digelar di Sulawesi Selatan Nomor 3 Gesok-gesok Gesok-gesok atau biasa juga disebut dengan keso-keso adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek Alat musik ini memiliki dua buah senar dan digesek dengan menggunakan sebuah kayu dan senar yang bentuknya agak menyerupai busur panah Cara memainkan alat musik ini sebenarnya agak mirip dengan biola Hanya saja alat musik ini lebih simpel Alat musik ini biasanya dimainkan untuk mengiringi seseorang yang sedang membacakan syair-syair atau puisi Nomor 4 Jalapa Jalapa adalah alat musik yang terbuat dari logam kuningan Dua buah besi dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai dua buah kancing yang besar Lalu kemudian saling dibenturkan satu sama lain untuk menghasilkan suara musik Sama halnya dengan beberapa alat musik lain yang saya sebutkan sebelumnya Alat musik ini juga biasanya dimainkan apabila sedang ada upacara adat Alat musik ini selalu digunakan untuk mengeringi para bisu apabila hendak menari Alat musik ini juga sering dimainkan di acara pernikahan ataupun untuk menolak bala Nomor 5 Kecaping Kecaping atau biasa juga disebut dengan kecapi adalah salah satu alat musik paling populer di Sulawesi Selatan Alat musik ini dasarnya memiliki konsep yang sama dengan gitar Yakni dimainkan dengan cara dipetik Alat musik ini berasal dari kayu yang dibentuk menyerupai perahu Konon orang yang pertama membuat kecapi ini adalah seorang pelaut asal Bugis Kemudian pada kayu tersebut ditaruhlah senar yang diikat pada kedua ujung kayu tersebut Kecapi terbilang memiliki suara yang cukup unik Cara bermainnya pun juga tak kalah menariknya dengan cara bermain Biasanya kecapi ini dimainkan saat akan ada penyambutan seorang tamu yang datang dari jauh Dan kadang pula alat musik ini dimainkan di acara-acara pernikahan Atau mungkin juga bisa dimainkan untuk sekedar hiburan semata saja Nomor 6, Pak Pompang Pak Pompang adalah alat musik yang berasal dari tanah atau raja Alat musik ini dimainkan dengan cara berkelompok Biasanya terdiri dari belasan hingga puluhan orang Sekilas bentuk alat musik ini agak mirip dengan angklung Namun terdapat perbedaan di antara keduanya Apabila angklung dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan Maka alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup Pak Pompang sendiri terbuat dari bambu yang dilubangi Lalu kemudian dirangkaikan untuk kemudian menjadi sebuah alat musik Biasanya alat musik ini dimainkan di acara-acara spesial Seperti pernikahan atau syukuran Namun sekarang alat musik ini juga kerap kali dimainkan di acara-acara festival Nomor 7, Talindo Talindo sendiri adalah alat musik tradisional dari Bugis Makassar Alat musik ini terbuat dari kayu dan tempurung kelapa Yang dibuat sedemikian rupa Talindo hanya memiliki satu buah senar saja Talindo atau biasa juga disebut dengan Popondi ini Biasanya dimainkan oleh para petani di sawah Ketika mereka hendak melaksanakan panen Meski begitu alat musik ini juga kerap kali dimainkan oleh para masyarakat Bugis Untuk sekedar mengisi waktu duang Oke sebenarnya sudah ada 7 alat musik yang saya sebutkan Namun sebagai bonus mari kita tambahkan satu buah lagi Dan bonusnya Nomor 8, Suling Lembang Suling Lembang seperti namanya adalah alat musik berupa suling yang dimainkan dengan cara ditiup Alat musik ini berasal dari tanah Toraja Yang membuat alat musik ini unik adalah ukurannya yang memiliki panjang antara 40 hingga 100 cm dengan diameter 2 cm Biasanya alat musik ini dimainkan dengan cara berkelompok Dan digunakan sebagai pengiring tari-tarian khas Toraja Dan oke teman-teman itulah tadi 7 plus 1 alat musik tradisional yang ada di Sulawesi Selatan Sebenarnya masih ada beberapa lagi yang belum saya masukkan di daftar ini Dan kira-kira apa saja kah itu? Well teman-teman bisa tulis dan jelaskan di kolom komentar di bawah ya Oke dan jangan ki lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain Yang orang Toraja, yang orang Bugis, yang orang Makassar dan sebagainya silahkan share ini video ke teman-teman yang lain Jangan ki lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan ki juga lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan ki kalau ada video terbaru saya upload di channel ini Oke dan sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video berikutnya Video berikutnya kita akan kembali memasuki serial Ilaga Ligo Terima kasih telah menonton